selamat menikmati selamat menikmati saya belinya di shopee online karena disini agak mahal lumayan biasanya disini itu 100 lebih mahal ya sampai 200 lebih mahal jadi saya beli di jakarta di pusatnya oke kita review dari yang paling bawah dari tipe ke bawah grip yaitu ini ori ori yang ini kalau yang kw itu biasanya ini nya silver ini silver ini tetap emas tapi ini silver kalau yang ori ini ini merah sama hitam kalau yang hitam itu lebih mahal lagi biasanya di atas 1.500.000 biasanya segitu warganya kemudian gripnya yaitu G5 dalamnya paling kecil ini panjangnya ini tipe cewek jadi panjangnya 665 cm ya bukan milimeter kalau yang cowok itu 675 cm untuk yang cowok kemudian tipe shaftnya yaitu agak kaku nyaman untuk smash kemudian frame bentuknya isometric isometric ya kemudian lingkar frame itu standar standar rakyat biasa kemudian selanjutnya untuk tensiunnya atau tarikannya yaitu 26-28 beratnya paket ini 78 gram kurang lebihnya ya 1-2 gram kemudian balance pointnya itu agak naik ini buat smash lumayan enak sekitar disini ya caranya ngecek seperti ini tapi ini gak bisa karena ini udah ada grip jadi gak bisa di cek kalau mau di cek kayak itu gak ada senar sama gak ada grip baru di cek tapi kemarin yang saya inget balance pointnya disini jadi 290 kita disini 290 jadi ini tipe smash ringan tapi tipe smash jadi kalian gak capek ya kalau yang berat itu capek jadi ini 78 gram jadi ini sebaiknya 5U 78 gram kalau 5U itu 76 sampai 80 kemudian kalau 4U itu 81 sampai 85 kemudian untuk 3U atau yang lebih berat lagi itu 86 sampai 90 kemudian yang di atas lagi yang lebih berat itu 2U ada sih yang lebih ringan dari ini dari 5U tapi gak nyaman mendingan pakai ini kalau yang pandirkan mendingan pakai ini kemudian ini saya pakaiin senar nanogi 99 kodenya nbg 99 di senarnya kalau kalian cari di senar nanogi 99 gak ada karena ini tipenya nanogi 99 kemudian di paketnya sini itu nbg 99 harganya 6 maaf harganya 130 ini yang tipe SP yang singapura kalau yang ori jepang itu 180 200 ada yang jual 240 tapi biasanya itu 200 itu udah sama pasang senar kemudian ini saya pasangin grip dari lining juga tipenya JP 17 harganya Rp20 Rp2.000 kemudian kalau beri Rp5 jadi Rp100.000 tapi kalau disini Rp100.000 itu cuma dapat Rp3.000 atau Rp4.000 jadi lebih baik di online itu lebih murah kemudian lebih banyak biasanya dan ini kita cek suara signalnya kemudian framenya juga pengaruh untuk suara signalnya nyaring jadi ini framenya nyaring ada yang Rp500.000 kebawah harganya itu biasanya tipe framenya gak nyaring seperti ini kalau yang Rp700.000 lebih yang seperti ini ini akan nyaring pasti saya jamin akan nyaring warnanya juga macam-macam kalian lihat aja di Google atau di Youtube di Shopee juga ada Bukalapa di toko-toko online banyak oke sekian review rakyat windstorm yang sering saya pakai tiap hari jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya like juga video ini dan tonton video-video saya selamat menikmati